Intro Pemisah DPRD Kabupaten Badung mengelar rapat paripurna pertama masa persidangan ketiga terkait sidang putusan rancangan peraturan daerah khususnya rancangan daerah APBD 2021 sidang menetapkan rancangan APBD 2021 menjadi Rp3.800.000.000 lebih Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan setelah melalui pembahasan bersama tim anggaran pemerintah rancangan APBD 2021 ditetapkan menjadi Rp3.800.000.000 lebih Angka ini merupakan angka yang sangat realistis berdasarkan kajian mikro dan makro serta data empiris yang dimiliki Walaupun turun Rp560.000.000, hal ini sudah melalui kajian yang mendalam Dengan demikian APBD Badung menjadi sehat Rp3.800.000.000.000.000.000.000 itu merupakan angka yang sangat realistis dan itu berdasarkan kajian-kajian secara mikro dan makro berdasarkan data empiris yang kita miliki Jadi dengan demikian harapan walaupun turun Rp560.000.000.000.000 dari target pertama Tetapi itu sudah kita lakukan dengan kajian yang maksimal Penjabat sementara Bupati Badung ikut melihatnya dan mengungkapkan terima kasih Kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung Sehingga rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah khususnya rancangan daerah APBD 2021 Dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan Sesuai dengan kesepakatan, APBD Kabupaten Badung dirancang di posisi Rp3,8 triliun lebih Angka ini sudah diperhitungkan secara realistis dan logis Meskipun ada penurunan, belanja kemasyarakatan tetap diprioritaskan sehingga tetap bisa melayani masyarakat Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selama ini terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung Sehingga pembahasan rancangan peraturan daerah khususnya rancangan peraturan daerah APBD 2021 Dapat kita selesaikan, kita tuntaskan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan Nah berkenaan dengan kesepakatan tadi bahwa APBD Badung kita rancang pada posisi Rp3,8 triliun lebih Nah Rp3,8 triliun lebih ini sudah kita perhitungkan, kita pertimbangkan secara realistis dan logis Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap masyarakat terutama hotel dan restoran Oleh karena itu legislatif dan eksekutif berkomitmen untuk membantu masyarakat